Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Demi Cilegawa, selamat datang di Legawa Gadget Sebelumnya jangan lupa untuk klik tombol subscribe Untuk support channel Legawa Gadget Terima kasih Ya akhirnya Samsung Galaxy A6 series Sudah launching resmi juga di Indonesia Dan langsung saja kita sambut Ini dia smartphone nya Samsung Galaxy A16 5G Jadi A6 series ini dimulai dari seri yang cukup terjangkaunya ya Di A16 series ini teman-teman Yang pertama harganya ini masih ya bisa dibilang agak terjangkau Karena harganya ada di kisaran 3 jutaan rupiah Tapi yang paling menarik adalah smartphone ini Memberikan jaminan update software hingga 6 tahun lamanya teman-teman Ya ini adalah update software yang paling lama ya Yang pernah saya temukan Jadi smartphone harga 3 jutaan Tapi bisa update Android sampai 6 kali Kira-kira semenarik apa smartphone ini Untuk tujuannya langsung saja kita mulai di Gadget Unboxing Yap ini dia box dari Samsung Galaxy A16 5G Yang dimana untuk harga resminya sekarang ada di kisaran 3 jutaan rupiah Ya saya rasa harganya masih cukup mahal ya teman-teman Untuk Galaxy A16 series Makanya percaya nggak percaya saya beli offline dapat harga cuma di kisaran 3 jutaan rupiah Ya saya rasa baru lebih worth it ya di harga 3,4 jutaan saja Ya cuma disini ada konsekuensinya Yaitu saya tidak dapat kepala chargernya Walaupun disini tulisannya ada gratis travel adapter 25 watt Cuma saya rasa turunnya sampai di kisaran 350 ribu ya Itu lebih worth it daripada sama kepala chargernya Jadinya nggak masalah nggak dapat kepala charger Ya kita lihat untuk boxnya ini dia jadi cirika Samsung boxnya tipis kemudian kecil juga Bagi depan ada gambar smartphone-nya kemudian ada tulisannya gratis travel adapter 25 watt Untuk yang beli di harga resminya 3,8 juta rupiah Kemudian disini kita dapat kartu perdana Axis Yang dimana ini dia untuk kartunya Jadi lumayan ya dapat gratisan untuk kartu Axis Kemudian tulisannya Galaxy A16 5G Ya disini saya unboxing yang warnanya adalah light green Walaupun ini kok rasa-rasanya kayak warnanya biru ya Bukannya warna hijau Oke langsung saja kita unboxing dulu untuk smartphone-nya Kira-kira semenarik apa smartphone ini Di harga 3 jutaan Karena memang untuk Samsung Galaxy A16 series Yang 5G itu harganya rata-rata ada di 3 jutaan ya teman-teman Dan langsung saja kita unboxing ini dia Samsung Galaxy A16 5G Ya kita langsung disambut sama smartphone-nya Yang dimana langsung saja kita keletek dulu Oke dan ini dia untuk Samsung Galaxy A16 5G Kita keletek lagi dulu untuk image-nya Ya ini dia desain dari Samsung Galaxy A16 5G Bisa kita lihat untuk bagian package-nya Finishing-nya seperti kaca dengan adanya efek pantulan cahaya yang random seperti ini Walaupun warnanya sebenarnya polosan saja Cuma berkat adanya efek pantulan cahaya Jadinya kerasa keren ya Seperti genangan air gitu teman-teman Untuk efek-efeknya Oke ini cukup fresh untuk warnanya Kemudian untuk kameranya ini masih ciri khas Samsung banget Jadinya 3 jajar ke bawah dengan adanya 1 LED flash Dan bagian bawahnya ada tulisannya Samsung Walaupun untuk desainnya saya rasa ini cukup membosankan Cuma untuk finishing warnanya saya rasa ini fresh untuk brand Samsung Jadinya oke juga untuk desain dari Samsung Galaxy A16 5G ini Kemudian bagian framenya warnanya juga light green teman-teman Jadinya seperti warna back case-nya Kemudian kita lihat untuk bagian depan Ini dia untuk layarnya seperti biasa Tidak ada anti goresnya teman-teman Jadinya saran saya langsung belikan template glass saja Kita lihat untuk detailnya Di bagian bawah ada lubang speaker yang memanjang seperti ini Kemudian ada lubang type C dan microphone Di sisi kanan ada tombol on off yang sudah kliki pastinya Dan juga fingerprint Kemudian atasnya adalah volume up and down Yang juga kliki serta solid teman-teman Kita lihat untuk bagian tombolnya ada tonjolan ke atasnya Jadinya nyaman ya untuk dipencet Bagian atasnya ini ada microphone lagi Jadinya sudah dual microphone teman-teman Kemudian sisi kiri ada tempat untuk sim tray Yang nanti kita tes apakah hybrid atau triple slot Jadi overall untuk smartphone-nya ini Samsung Good quality-nya sudah solid Kemudian finishing-nya juga rapih Ya positif ya untuk Galaxy A16 5G Yang warnanya light green ini Kemudian kita lanjut Yang pertama di boxnya ini Kita dapat pin ejector teman-teman Oke Selanjutnya di dalamnya ini ada Quick start guide dan kartu garansi Terakhir kita dapat kabel data type C to type C Jadi seperti biasa di sini Samsung pelit ya teman-teman Gak dapat soft case ataupun tempered glass Di dalam paket pembeliannya Ya sudah biasa ya untuk brand Samsung Kemudian kita cek untuk sim tray-nya Apakah triple slot atau hybrid teman-teman Ya untuk sim tray-nya di sini hybrid Jadi bisa single sim plus micro SD Atau dual sim teman-teman Bisa dipilih Cuma dengan memori yang sudah lega di 256 Saya rasa gak butuh micro SD lagi ya Oke langsung saja kita dapukan Kira-kira bagaimana tampilan awal Dari Samsung Galaxy A16 5G Ya ini dia tampilan awal Dari Samsung Galaxy A16 5G Yang dimana pertama Untuk sektor layar Layarnya ini seluas 6,7 inci Kemudian panelnya adalah Super AMOLED Dan resolusinya di Full HD plus Jadi ini gambarnya sudah cukup tajam Kemudian warnanya pop up Dan viewing angle-nya juga luas teman-teman Untuk refresh rate ada di 90Hz Jadi gerakannya sudah cukup smooth Ya overall kuatres layar ini sangat bagus ya Ciri khas banget dari brand Samsung Paling yang gak kurang disini adalah Kamera depannya yang masih waterdrop Dan dagunya yang cukup tebal Tapi kanan-kirinya saya rasa Sudah cukup tipis ya untuk bingkainya Ya ditunggu ya Samsung Untuk Galaxy A11 series yang dagunya tipis Jadi mungkin masih di tahun depan teman-teman Ya kita lihat untuk sektor software-nya Untuk software sudah yang terbaru Yaitu UI-nya One UI versi 6.1 Dengan Android versi 14 Dimana salah satu kelebihan dari smartphone ini Adalah dapat update Android sampai 6 kali atau 6 tahun teman-teman Ya jadi bisa sampai di Android 20 Kalau namanya terus angka ya di tahun berikutnya Jadi ini salah satu update Android tergila saat ini Jadi bisa sampai 6 tahun lamanya Ya good job Samsung Kemudian kita lihat untuk fitur-fiturnya Yang pertama sudah ada fitur autoblocker Jadinya aman buat anak-anak ataupun orang tua Kemudian ini dia untuk fitur lainnya Jadi ada laps, kemudian set button, multi window, motion and gesture Ada screenshot, kemudian ada dual messenger juga Jadi fiturnya saya rasa cukup standar ya Untuk di Samsung Galaxy A series Yang disayangkan disini adalah tidak adanya fitur always on display Di Galaxy A16 5G Kemudian kita cek untuk memori yang tersedia Di device info HW Jadi RAM-nya free masih di 4,1 GB Terpakai sekitar 45% Ya saya rasa masih lega ya untuk RAM-nya Kemudian internalnya free masih di 217,38 GB Jadi masalah memori saya rasa Sudah aman di Samsung Galaxy A16 5G Kemudian ini dia untuk layarnya sudah di Full HD Plus Dan sayangnya belum support HDR10 di smartphone ini Kemudian kita lihat untuk SoC-nya adalah MediaTek Dimensity 6300 teman-teman Bukan 6100 Plus Tapi memang untuk aspektur dan clock speed-nya Ini cukup mirip ya antara kedua chipset ini Jadi saya rasa untuk 6300 ini masih mirip-mirip sama Helio G100 juga Yang 4G-nya Dan untuk memory flash-nya tentunya sudah di UFS Ya kita lihat untuk skor Antutu-nya di versi 10 teman-teman Ini dia skornya dapat di 409.958 Yang dimana ini skornya mirip-mirip sama Dimensity 6100 Plus Ataupun Helio G100 Jadi saya rasa untuk di kelas harga 3 jutaan Ini performanya masih agak kurang ya teman-teman Cuma dibuat sampai 6 tahun saya rasa sudah oke Dan bisa untuk chipset dan performanya Kemudian kita lihat untuk sektor sensor Ya sensornya disini lengkap Jadi ada sensor magnetik Kemudian gyroscope juga ada Dan sensor cahaya juga tersedia Nggak lupa untuk sensor NFC juga pastinya ada di smartphone ini Nah ini dia jadinya lengkap ya untuk sensornya Kita cek untuk gyroscopenya apakah hardware atau software Ya untuk gyroscopenya disini sudah hardware Jadinya responsif dan presisi Buat gaming pastinya bisa banget Ya good job ya untuk Samsung Kemudian kita lanjut ke sektor kamera Jadi untuk kamera Samsung Galaxy A16 5G Memiliki 3 buah kamera belakang Yang dimana kamera utamanya sebesar 50MP Kemudian ada lensa ultrawide sebesar 5MP Dan terakhir adalah lensa makro sebesar 2MP Untuk kamera depannya dia sebesar 13MP Dan ini dia untuk tampilan UI dari kamera Samsung Galaxy A16 5G Ya bisa kita atur ke lensa ultrawide di 0,5 kali Kemudian untuk zoomnya dia maksimal bisa sampai di 10 kali Dan kita lihat untuk fitur-fiturnya teman-teman Di more disini ada mode pro Kemudian panorama, foot, night, macro, slow motion, dan hyperlapse Ya setidaknya ada mode pro ya disini Kemudian untuk mode portrait juga tersedia di smartphone ini Walaupun portraitnya sudah fix untuk focal lengthnya Jadi nggak bisa di zoom sampai 2 kali Untuk videonya kita lihat Untuk video dia resolusinya maksimal hanya di Full HD 30fps saja Jadinya nggak bisa di 2K, 4K, ataupun 60fps Cukup disayangkan Dan untuk stabilisasinya kita cek dulu Apakah ada stabilisasi Dan untuk stabilisasi disini tersedia Jadinya sudah aman ya Ada EIS-nya Untuk kamera depannya kita lihat Untuk videonya sama Maksimal di Full HD 30fps Dan stabilisasinya disini juga tersedia Untuk kamera depannya Sehingga saya rasa untuk kamera ini cukup standar Di Samsung Galaxy A16 5G Cuma setidaknya sudah lengkap untuk setup kameranya Dan ini dia contoh dari kamera, foto, dan video Di Samsung Galaxy A16 5G Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Dan jalan biasa Stabil juga ya Dan untuk fokusnya kita lihat Fokusnya juga cepat Teman-teman ya overall untuk videonya Sudah bagus dan microphone Silahkan dinilai sendiri ada Dual microphone Untuk warna kalau saya lihat dari layarnya Ini juga sudah cukup pop up Oke mantap Kemudian disini juga ada Pengaturan di 0,5 kali Kita langsung mengubah ke lensa ultra wide Dan ini sudah saya ubah ke lensa ultra wide nya Untuk hasilnya juga stabil teman-teman Kita coba bawa jalan Oke Dan ini di ultra wide Kita ubah ke lensa yang satu lagi Bagus ya Untuk videonya Dan dia juga bisa zoom 2 kali Kita coba Nah ini dia untuk zoom 2 kalinya Oke Sekarang ini saya video di kamera depan Di full HD 30 fps Dan untuk stabilisasinya juga aktif Ini saya pegangnya satu tangan saja Ya cuma untuk kamera depan Saya rasa untuk warnanya agak kurang akurat ya Saya lihat dari fotonya tadi Dan ini sekarang Video Kita lihat untuk HDR nya sudah lumayan oke Jadi wajah saya masih terlihat Tapi bagian background nya juga masih kelihatan Dan kalau saya lihat sih tadi Warnanya agak kayak Gimana ya Gak gonjering banget sih Agak kayak pucat rasanya Cuma untuk detail Kemudian fokusnya juga oke Dan ini saya pegang satu tangan Gimana dengan stabilisasinya Saya Jalan biasa Dan ini saat terkena cahaya matahari langsung Jantung speaker Samsung Galaxy A16 5G memiliki single speaker di bagian bawah ini Yang dimana untuk kualitasnya saya rasa sudah oke Jadi suaranya ini cukup keras dan bulat Serta suaranya juga sudah rapih teman-teman Walaupun saya rasa untuk bass nya ini masih tipis banget Untuk delay nya saya rasa ada di 8x10 Jadinya sudah bagus ya Buat multimedia sudah aman Untuk fitur lainnya adalah Samsung Galaxy A16 5G Memiliki sertifikasi IP54 Jadinya tahan dari percikan air dan debu Serta sudah fast charging di 25W Untuk baterai nya dia sebesar 5000 mAh Ya untuk simulan saya rasa Samsung Galaxy A16 5G sangat cocok Buat kalian yang gak suka gonta ganti HP Karena bisa dapat update software sampai 6 tahun lamanya Ya ini adalah smartphone dengan update software terlama di Indonesia Jadi bisa sampai 6 tahun tetap up to date ya untuk software nya Kemudian memorinya juga saya rasa sudah aman di 8x256 Kemudian layarnya juga sangat bagus ya Terima kasih Kemudian untuk kameranya setup nya juga sudah lengkap Jadi buat penggunaan lama saya rasa smartphone ini sudah mumpuni Paling masalah chipset nya di kelas 3 jutaan sekarang agak kurang powerful ya Cuma buat kebutuhan sosmed kemudian kebutuhan ngetik-ngetik formal Saya rasa sudah aman sampai 6 tahun lamanya Jadi buat kalian yang gak suka gonta ganti HP Langsung saja ambil Samsung Galaxy A16 5G ini Oke cukup sekian untuk gadgetan boxing dari Samsung Galaxy A16 5G Apabila ada masukan atau saran Berita terus di kolom komentar Dan juga untuk subscribe channel Gagodget Saya Mirza pamit Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh